Intro Salam sejahtera Malaysia, Denyat Nadi Suara Rakyat Bergamadi Channel ini Berita terkini Siapa sebenarnya yang membuncit dengan 277 bilion ringgit Malaysia? Siapa yang membuncit, yang makan duit 277 bilion wang yang sepatutnya negara Malaysia boleh dapat? Bayangkan 277 bilion ini, kalau dipakai untuk pembangunan negara Malaysia, berapa sudah membangun negara Malaysia? Persoalannya, dalam tempoh 5 tahun yang lalu, siapa yang berkuasa di Malaysia? Ada sesiapa yang boleh jawab? Siapa Perdana Menteri dia? Maksudnya, kalau 5 tahun yang lalu, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 Ha, siapa Perdana Menteri waktu itu? Persoalan yang kedua, kenapa Perdana Menteri-Perdana Menteri sebelum ini, sebelum Datuk Sianwar Ibrahim, mereka tidak dapat untuk bongkar perkara ini? Perlu juga tunggu, Perdana Menteri yang hebat macam Datuk Sianwar Ibrahim, barulah muncul benda ini 277 bilion, bukan kecik, bukan cipu cik, ini besar cik, besar sangat, 277 bilion Di mana Perdana Menteri waktu itu? Kenapa perlu ada Perdana Menteri Datuk Sianwar Ibrahim, baru benda ini keluar? Hmm, inilah buktinya, Perdana Menteri yang ada sekarang ini, Perdana Menteri yang terbaik Mana ada Perdana Menteri yang lain tahu benda ini? Saya pun tidak tahu Macam mana mereka tidak tahu? Atau mereka buat-buat tak tahu? Atau mereka betul-betul tak buat kerja? Ha, tidak pastilah Tapi mustahil juga, 277 bilion ini Perdana Menteri tak tahu ke? Ha, sebanyak 277 bilion bocor dalam tempoh 5 tahun dari 2018 Uh, dari 2018, siapa Perdana Menteri waktu itu ya? 2018, siapa Perdana Menteri? Sampai 2023, siapa Perdana Menteri waktu itu? Seperti yang telah didedakkan oleh Suruhanjaya Penjagaan Rasa Melisa SPRM Akhirnya, Perdana Menteri Datuk Sianwar Ibrahim Muncul dan buat persoalan yang Anda boleh jawab di dalam komen Siapa sebenarnya membuncit dengan 277 bilion dalam tempoh 5 tahun ini? 2018 sampai 2023 Anda boleh senaraikan siapa Perdana Menteri waktu itu? Kenapa mereka tak tahu? Tak ada siapa yang dapat jawab Jumlah ketirisan itu adalah angka yang telah menggemparkan Malaysia Tegas Perdana Menteri Datuk Sianwar Ibrahim Datuk Sianwar Ibrahim berkata Keadaan itu telah membuktikan bahwa gejala rasuah ini telah membengkak dengan truk di negara ini Sampailah ada nama Datuk Sianwar Ibrahim jadi Perdana Menteri Baru muncul benda ini Hairan tak hairan? Memang pelik bin ajaib Menurutnya, jumlah sebesar itu sepatutnya dapat digunakan untuk tujuan yang lebih bermanfaat Ini termasuklah untuk pembahasian kemiskinan Pembinaan infrastruktur seperti sekolah dan hospital Serta untuk membantu golongan yang memerlukan Sehubungan daripada itu, Datuk Sianwar Ibrahim menyeru semua pihak Termasuklah rakyat untuk berganding bahu bersama dengan agensi penguatkuasaan seperti SPRM Untuk membentas gejala tersebut Isu ini tidak boleh dipandang rendah kata beliau Saya setuju Benda ini tidak boleh disembunyikan Tidak boleh dipandang rendah Kerana ini kalau tidak dihapus Tidak diubat Ini makin membengkap menjadi barah Beliau berkata Anda memerlukan kesungguhan Komitmen Dedikasi Keberanian Serta memerlukan legislatif Dan perundangan yang kuat Untuk melindungi kita daripada gejala rasuah kata beliau Tambah dia lagi Dan yang paling penting Anda perlu keberanian politik Serta halatuju yang jelas Beliau berkata Saya percaya dengan kekuatan ini Tekad politik yang jelas Supaya semua tidak sanggup Dan tidak bersedia untuk Kompromi dengan rasuah Tegasnya lagi Dato' Sianwar Ibrahim berkata demikian Ketika beliau bertucap Merasmikan majlis pelucuran Strategi Pemberterasan Rasuah Nasional NSCS 2024-2028 Di Putrajaya hari ini Beliau yang juga adalah Menteri Keuangan berkata NSCS melibatkan pelbagai agensi Dan jabatan penguatkuasaan Dengan tetap Derajui oleh SPRM Anda boleh baca Berita lengkap ini Di harapan daily.com Harapan daily.com 7 hari bulan Mei 2024 Tajuk dia Siapa sebenarnya Membuncit Dengan 277 bilion Dalam tempoh 5 tahun ini Sila tinggalkan komen anda Jangan lupa tekan butang subscribe Like dan share Malaysia kita punya Cinta Kita jaga kita Kita jumpa lagi Bye Salam sejahtera Malaysia Denyat nadi Suara rakyat Bergamadi channel ini Berita terkini Siapa sebenarnya Yang membuncit Dengan 277 bilion Ringgit Malaysia Siapa Yang membuncit Yang makan duit 277 bilion Uang yang sepatutnya Negara Malaysia boleh dapat Bayangkan 277 bilion ini Kalau dipakai Untuk pembangunan Negara Malaysia Berapa sudah Membangun negara Malaysia Persoalannya Dalam tempoh 5 tahun yang lalu Siapa yang berkuasa Di Malaysia Ada sesiapa yang boleh jawab Siapa Perdana Menteri dia Maksudnya Kalau 5 tahun yang lalu 2024 2023 2022 2021 20 Ha Siapa Perdana Menteri Waktu itu Persoalan yang kedua Kenapa Perdana Menteri Perdana Menteri Sebelum ini Sebelum Datuk Sianwar Ibrahim Mereka Tidak dapat Untuk Bongkar Perkara ini Perlu juga Tunggu Perdana Menteri Yang hebat Macam Datuk Sianwar Ibrahim Barulah Muncul Benda ini 277 Bilyon Bukan kecik Bukan cipu Ini besar Besak Sangat 277 Bilyon Dimana Perdana Menteri Waktu itu Kenapa Perlu ada Perdana Menteri Datuk Sianwar Ibrahim Baru Benda ini keluar Inilah Buktinya Perdana Menteri Yang ada sekarang Ini Perdana Menteri Yang terbaik Mana ada Perdana Menteri Yang lain Tahu benda ini Saya pun Tidak tahu Macam mana Diorang tidak tahu Atau Diorang buat Buat tak tahu Atau Mereka Betul-betul Tak buat kerja Tidak pastilah Tapi Mustahil juga 277 Bilyon Ini Perdana Menteri Tak tahu ke Sebanyak 277 Bilyon Bocor Dalam Tempo 5 tahun Dari 2018 Dari 2018 Siapa Perdana Menteri Waktu itu 2018 Siapa Perdana Menteri Sampai 2023 Siapa Perdana Menteri Waktu itu Seperti yang Telah didedakkan oleh Suruhanjaya Penjagaan Rasa Belisi SPRM Akhirnya Perdana Menteri Datuk Ibrahim Muncul dan Buat Persoalan Yang Anda Boleh jawab Dalam Komen Siapa Sebenarnya Membuncit Dengan 277 Bilyon Dalam Tempo 5 tahun Ini 2018 Sampai 2023 Anda Boleh Senaraikan Siapa Perdana Menteri Waktu itu Kenapa Mereka Tak tahu Tak ada Siapa Yang dapat Jawab Jumlah Keterisan Itu Adalah Angka Yang Telah Menggemparkan Malaysia Tegas Tegas Perdana Menteri Datuk Sianwar Ibrahim Berkata Keadaan Itu Telah Membuktikan Bahwa Gejala Rasuah Ini Telah Membengkak Dengan Teruk Di Negara Ini Sampailah Ada Nama Datuk Sianwar Ibrahim Jadi Perdana Menteri Baru Muncul Bendani Airan Tak Heran Memang Pelik Bin Ajaib Menurutnya Jumlah Sebesar Itu Sepatutnya Dapat Digunakan Untuk Tujuan Yang Lebih Bermanfaat Ini Termasuklah Untuk Pembahasian Kemiskinan Pembinaan Infrastruktur Seperti Sekolah Dan Hospital Serta Untuk Membantu Golongan Yang Memerlukan Sehubungan Daripada Itu Datuk Sianwar Ibrahim Menyeru Semua Pihak Termasuklah Rakyat Untuk Berganding Bahu Bersama Dengan Agensi Penguat Kuasaan Seperti SPRM Untuk Membentras Genjala Tersebut Isu Ini Tidak Boleh Dipandang Rendah Kata Beliau Saya Setuju Benda Ini Tidak Boleh Disembunyikan Tidak Boleh Dipandang Rendah Kerana Ini Kalau Tidak Dihapus Tidak Diubat Ini Makin Bengkap Menjadi Barah Beliau Berkata Anda Memerlukan Kesungguhan Komitmen Dedikasi Keberanian Serta Memerlukan Legislatif Dan Perundangan Yang Kuat Untuk Melindungi Kita Daripada Gejala Rasul Kata Beliau Tambah Dia Lagi Dan Yang Paling Penting Anda Perlu Keberanian Politik Serta Halah Tuju Yang Jelas Beliau Berkata Saya Percaya Dengan Kekuatan Ini Tekad Politik Yang Jelas Supaya Semua Tidak Sanggup Dan Tidak Bersedia Untuk Kompromi Dengan Rasuah Tegasnya Lagi Dato' Sianwar Ibrahim Berkata Demikian Ketika Beliau Berucap Merasmikan Majlis Pelucuran Strategi Pemberterasan Rasuah Nasional NSCS 2024-2028 Di Putrajaya Hari ini Beliau Yang Juga Menteri Keuangan Berkata NSCS Melibatkan Pelbagai Agensi Dan Jabatan Penguatkuasaan Dengan Tetap Derajui Oleh SPRM Anda Boleh Baca Berita Lengkap Ini Di Harapan Daily.com Harapan Daily.com 7 Hari Bulan Mei 2024 Tajuk Dia Siapa Sebenarnya Membuncit Dengan 277 Bilion Dalam Tempoh 5 Tahun Ini Silah Tinggalkan Komen Anda Jangan Lupa Tekan Subscribe Like Dan Share Melayasaya Kita Punya Cinta Kita Jaga Kita Jumpa Lagi Bye